Rumah Belajar Saya Juju Juleha, Duta Rumah Belajar dari Provinsi Jawa Barat Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang titik berat Apa itu titik berat? Bagaimana cara menentukan letak titik berat benda? Perhatikan beberapa fenomena berikut ini Ada tumpukan batu yang disusun vertikal secara seimbang Sekarang coba perhatikan Ibu memiliki sebuah sendok, garpu, sebatang korek api, dan gelas Ibu akan menyusunnya seperti ini Apa yang menyebabkan tumpukan batu tadi seimbang? Lalu apa pula yang menyebabkan sendok dan garpu bisa seimbang? Padahal hanya ditopang oleh sebuah korek api Nah untuk menjawab pertanyaan tadi kita akan melakukan percobaan sederhana Alat dan bahan yang kita perlukan adalah Kardus bekas Gunting Paku Benang kasur Penggaris Batu sebagai beban Pertama Gunting kardus Kemudian lubangi bagian pinggirnya Tancapkan paku untuk menggantung kardus Ikat benda dengan benang kasur Gantungkan benang kasur pada paku Tandai garis yang berimpit dengan benang kasur Gambar dengan penggaris Beri lubang pada sisi yang berbeda Kemudian ulangi langkah tadi dengan cara yang sama Kedua garis ini akan berpotongan di satu titik yang dinamakan titik berat Sekarang kita akan menumpuk kardus ini di titik beratnya Apa yang terjadi? Ya betul Kardus dalam keadaan seimbang Nah dengan melihat fenomena tadi Sekarang kita dapat menjawab pertanyaan Mengapa tumpukan batu seimbang? Mengapa sendok dan garpu tadi seimbang? Ya betul sekali Jawabannya karena mereka ditumpu di titik beratnya Lalu apa itu titik berat? Titik berat adalah titik di mana seakan-akan berat seluruh benda terkonsentrasi di satu titik Sehingga jika kita menopang benda di titik beratnya Maka benda akan dalam keadaan seimbang Untuk benda-benda homogen letak titik berat benda berada di pusat Atau di tengah-tengah benda tersebut Nah sudah paham bukan apa itu titik berat? Demikian sahabat rumah belajar Itulah tadi pembelajaran kita tentang titik berat Sampai jumpa di topik yang lain Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!